Halo teman-teman, kali ini secara spesial kita akan membuka sungkup Maloy Bangkang kita atau durian Maloy lokal dari Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang ya Ini pertanggal 14 kemarin, jadi kalau kita hitung sekarang tanggal berapa teman-teman Jadi sekarang usianya sudah mencapai 1 bulan lebih teman-teman Ini tanggal 14 bulan Juli ya Sekarang sudah masuk tanggal 26 Agustus, jadi 1 bulan lebih Boleh kita buka? Dan ini namanya sambung tunggu, karena kita sambungkan pada pohon yang sudah besar Ini pohon utamanya nih, ini tunasnya kita sambung Oke, wow, 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 wow Maloy Bangkang teman-teman, wih pertumbuhannya bagus Nah cuma kendalanya di sebelahnya sini, ya di cabang sebelahnya sini Belum ada tanda muncul mata tunas ini kita biarkan saja, jangan kita buka sungkupnya Nah bagaimana cara pembuatan bibit ini, saya akan ajarin teman-teman step by stepnya Jangan lupa like, komen, share video ini, ya serta follow ataupun subscribe youtube-nya channel dari Borneo Forester Atau di IG-nya Borneo Forester teman-teman boleh ikuti juga Oke teman-teman, mari kita gaskan caranya Oke baik teman-teman, di depan kita sudah tersedia pohon yang besar seperti tadi Nah kali ini kita akan lakukan eksekusian pada pohon yang besar seperti ini teman-teman Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuangi tunas-tunas seperti ini Ya, kemudian kita akan potong Kita akan potong Oke, selanjutnya akan kita lakukan penyisipan nanti pada sini Bagian sini kita sisip Karena sudah terlalu besar ukurannya Jadi akan kita sisipkan entrance-nya pada bagian kulitnya ini Kita buka Nah seperti ini teman-teman, kita akan tarik dulu Kita akan tarik dulu Oke, seperti ini Oke, kita tutupkan kembali Kita akan ambilkan entrance duriannya Baik, kita akan ambil entrance durian seperti ini Ini durian lokal yang sudah berbuah teman-teman Nah teman-teman boleh juga ambil durian-durian unggul Seperti musangking, durian hitam, baur Asalkan yang sudah pernah berbuah teman-teman Nah, kalau teman-teman beli bibit unggul ya Hasil okulasi Yang sudah dipastikan palit paritasnya Boleh juga kita ambil entrance-nya meskipun dia belum pernah berbuah Tapi dia memang hasil dari bibit unggul teman-teman Tidak masalah Oke, langsung saja Kita akan iris ya Karena tadi kita lakukan penyayatan pada entrance Pada kulit batang bawahnya Maka ini akan kita sayat hanya sebelahnya saja teman-teman Pada bagian depan seperti ini ya Kita sayat sebelah memanjang Sampai ke bawahnya Oh, dari atas sampai ke bawah Dan lancip sampai ke seluruhnya seperti ini Kemudian pada bagian belakang kita sayat sedikit saja Oke, supaya menempel bagian kulitnya Nah, setelah seperti ini Langsung segera kita tempelin pada Batang bawah tadi yang sudah kita lakukan pengelupasan seperti ini Oke, baik langsung kita tempelin Yang bagian panjangnya sebelah dalam Yang bagian pendek tadi sebelah luar ya teman-teman Jangan kebalik Oke, langsung saja kita ikat Pastikan pengikatnya Jangan sampai terlalu terik maupun terlalu longgar ya Yang menyebabkan nanti Entresnya bergoyang-goyang dan nanti akan gagal Oke, jika sudah seperti ini Perhatikan juga pada bagian bawahnya Kita tidak mengikat semuanya Kita lihat ini bagian sini masih ada celah luka tadi Supaya air dapat merembes keluar Ataupun lendir dapat keluar ya Lendir dari kambiumnya Oke, seperti ini Ya, sudah Kita akan sambungkan yang sebelahnya lagi Nah, untuk pada bagian sebelah ini Akan kita lakukan sambung pucuk ya Kita akan belah Oke Kita akan ambil entres Nah, ini entresnya teman-teman Perhatikan dalam pemilihan entres juga teman-teman harus jeli Usahakan harus ada calon-calon mata tunas pada ketiak daun seperti ini Nah, dan daunnya tidak mudah Dan tidak terlalu tua juga Jadi Untuk batang entresnya Kalau kita tekuk itu masih Ada tekstur-tekstur keras seperti ini Tidak lembek ya Nah, kalau yang pakai terlalu mudah Saya pastikan itu akan busuk Dan pakai yang terlalu tua Saya pastikan itu akan layu dan kering Karena keadaan kambiumnya sudah sedikit Langsung saja kita lakukan Pembelahan Oke Untuk pisaunya teman-teman silahkan pilih saja Ada pisau khusus okulasi Ada silet Tidak masalah Ada cutter Tidak masalah Asalkan bersih tidak berkarat Oke, seperti ini langsung saja kita lakukan Penanjapan pada Pokok penanti tadi Pastikan kita lihat Ini kan lebih besar daripada entres nih Nah, pastikan salah satu sisinya bertemu ya Saya akan tempelkan di salah satu sisinya saja Karena yang menempel itu adalah kulitnya Oke Nah, kita tempelkan di salah satu sisi seperti ini Walaupun di sisi ini tidak kena Tidak masalah Yang penting salah satu sisinya yang menempel Jangan kita tempelkan di bagian tengah-tengahnya Oh, itu pasti Kan gagal itu Ya Pastikan kulit ketemu kulitnya seperti ini Ini rapi nih Nah Ya Kalau kita balik seperti ini Tuh Ini dia Nih Ya Kulit ketemu kulit Langsung saja kita Lakukan Pengikatan Oke Pengikatannya tekniknya sama Kita tidak ikat full Supaya memberikan ruang Untuk Kambiumnya turun Lendernya turun Ataupun airnya turun Seperti ini Jadi masih ada ruang Untuk Lender ataupun air Dia punya turun ke bawah Seperti ini Jadi tidak busuk Oke teman-teman Seperti ini Sangat simpel sekali Ya Ini tinggal kita lakukan penyungkupan Dan kita simpan di tempat yang keduh Baik kita akan sungkup satu persatu saja Kenapa tidak kita sungkup semuanya Karena disini Kalau saya perhatikan Tingkat kesuburan cabangnya berbeda-beda Sehingga nanti mungkin Akan berbeda-beda juga Masa turunasnya pecah Jadi takut mengganggu Sungkup sebelahnya Jadi kita sungkup One by one saja Lebih Bagus lagi Karena mungkin akan ada perbedaan Pecahnya mata turunas ya Karena kita lihat Tingkat kesuburan dari setiap cabangnya Berbeda-beda Oke Yang terakhir Kita sungkup dan Kita ikat Wajib dilakukan pengikatan Jangan sampai tidak diikat Untuk mengurangi penguapan Apalagi sekarang musim kemarau Dan juga harus disiram ya Nah ini kita tinggal simpan di tempat yang keduh saja teman-teman Di bawah pohon, di bawah naungan, di samping rumah Tidak masalah Kita kasih nama Green Malloy Ini namanya Green Malloy Tanggal 26 Agustus Sebagai pengingat kita Dan sebagai Sebagai nama dari jenis ini Supaya tidak terluka dengan bibit-bibit kita yang lain Oke Di bagian awal tadi saya sudah tampilkan yang kecilnya Nah di bagian akhir saya tampilkan yang sudah besar-besar seperti ini Ya Ini yang sudah besar-besarnya Jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali Tuh Ini sudah besar-besar di pelitian besar Oke teman-teman Jangan lupa Like, Comment, Share Follow Ataupun Subscribe Youtube channelnya Borneo Porrester Atau IGnya Borneo Porrester Ataupun PenSpecnya Borneo Porrester Bye-bye Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton guys